Hai Pemirsa Kupas TV Lampung Ketemu lagi di program kesayangan kita Onteng Ngacok Obrolan kita Ngacok Obrolan Buset, ame banget ya Asal pemirsa tamis Penonton dasyat ya Di studio kita ini ada Banyak banget penontonnya Ratusan, ratusan ini Eh gak boleh juga ratusan Tuh ada yang nginjek Ada yang diinjek tuh Agak leba ya Bapak-Bapak Karena ini Udah jangan naik Jangan naik Naik lagi Jangan dikasih tau dong Gak boleh nanti takutnya nanti Didatengin ini lagi Satpol PP Bener Karena kan lagi Disancar ya Satpol Lanjut Nah, kalau tadi kan Sudah opening ya Eh gak dong sama gue dulu Kenalan dulu Saya disini selaku Host ya Dan moderator untuk mereka berdua Dan pada hari ini Kita akan ngebahas temanya tuh Aduh luar biasa banget Keren banget Jadi buat Kaula Muda Cie, Kaula Muda Ada lagunya tuh Apa tuh? Kalau Muda Aduh kan belibet Kayak deg-degan gitu Kalau ada Bang Wanda Kita santai-santai ya Karena kita disini Ngebahas tentang Pernikahan dini Atau pernikahan Usia muda Nah, untuk Pernikahan dini Atau usia muda Itu dikategorikan Di usia berapa sih Apakah Di atas 17 tahun Atau di bawah 17 tahun Langsung saja Kita akan membahasnya Dengan narasumber Berita luar biasa Wow Ngeri ya Masa narasumber ya Agak lupa ya Narasumber ya Yang pertama Mungkin Abang yang di tengah dulu ya Yang kelihatan Agak ganteng sih Kalau di kamera Agak ya Agak ganteng Boleh perkenalkan diri anda Siapa namanya Pekerjaannya Statusnya Penghasilannya Mungkin sama asetnya Sama aset-asetnya Wah Jangan 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 tau Orang pajak nonton Biar di cek sekalian Terjen pajak kan Langsung Datangin Soalnya pasti tonton Langsung aja bang Langsung Kenal Ya Nama saya Heroanda Pratama Saya kerja di Kupas Tuntas Sebagai Redaktur Oh jadi ini redaktur Ya Redaktur Ini biasanya ngedit-ngedit Tapi sebelum saya Podcast Saya Kagum nih Saya bangga banget nih Bisa Karena Ya suatu kebanggaan gitu Bisa duduk Di podcast Keren banget Yang ditonton jutaan orang gitu Juta pasang mata Betul Dan kita itu Ini podcast Nomor satu kan di Adikobuser Nomor dua Kupas Lampung Nomor dua di mana? Nomor dua di ini Tanjung Senang Di Tanjung Senang Ini apa aja tokoh-tokoh penting yang diundang disini Enggak saya belum kenal Jadi Tanjung Itu kan narasumber yang pertama Dan ini kan mewakili Dari yang inilah Usia Bukan muda Dan ini yang usia mudanya Enggak sih Enggak tua Saya ngomong tua Tanggung Tanggung Jadi ada perwakilan nanti dari usia yang tanggung ke atas Dan ini tanggung ke bawah Dan ini salah satunya yang tanggung ke bawah Boleh perkenalkan adik kita Adik Ini nama saya nih Nama saya Reza Sufaza Kalau malam Ya sama aja Saya disini Sebagai apa? Sebagai tim TV Jadi anda yang sebenarnya yang melakukan Saya juga gak tau Saya ngerasa kayak mimpi gitu Bisa Ini sebagai cita-cita ya? Enggak juga sih Enggak Karena selama ini Beliau ini mungkin Di balik kamera Eh sekarang depan kamera Pastinya ada suatu Kebanggaan tersendiri Dan saya yakin tuh orang tuanya lagi nonton sekarang Ya pasti Sampai dulu Sampai dulu Buat keluarga Istri Anak Sampai jumpa Masuk TV Hai Anak Sampai sama Mbok Saat Ape kebanyakan kalau tadi kan itu salah satu intro buat kita penyemangat ya dan juga buat temen-temen yang disini kalau penyemangat lagu dong enggak tau-tau aja gua semangat awal-awal saya ngeliat mbak Renny aja udah semangat Oh ya minum dulu cuman satu lagi gimana iya baru kan kita tadi ngebahas tentang pernikahan dini atau pernikahan usia muda dan sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang pernikahan dini itu usia berapa sih bisa dikategorikan itu pernikahan dini atau pernikahan usia muda gitu menurut perundang-undangan itu usianya itu berapa sih Iya yang sudah ditentukan Abang kan yang udah duluan nih kita mau belajar dari atas 20 atau dibawah 20 atau dibawah 10 ya kalau kalau dalam undang-undang kan ya tahu saya sih di atas 17 tahun itu kan boleh nikah nggak sih ya kira-kira boleh ya ini judulnya kita lebih tahu nih cek-cek Google dulu nih saya tahu KUA dulu ya KUA Jerman kalau Pak kepala kalau di Jerman berapa nggak kalau tahu saya sih pernikahan itu tuh mateng untuk mateng ya mateng tuh usia 25 kalau perempuan tuh 25 atau 23 25 untuk untuk laki-laki tuh 25 27 itu menurut ya ya penilaian gua ya untuk fase-fase mateng lah nah itu mateng itu di mateng itu mateng apa mateng mateng itu baik berupa bisa finansial atau eh apa ya pengalaman pengalaman apa sih ilmu ya ilmu bukan ilmu juga kalau di Google 21 tahun Bang yang berarti kita ambil kesehatan dari 20 lah ya itu apa yang harusnya nikah atau memang usia ideal menikah pada perempuan tapi tapi kalau misalnya usia yang diwajibkan nikah kemenang berapa tahun 17-atelnya tapi kalau kalau gua nilai sih kalau mateng ya usia segitu sih karena mateng secara jiwa ya menurut dari website blog justika.com ya batas minimal usia menikah menurut ajaran Islam kok kecil ya Mas ini headset saya kecopot kayaknya batas minimal usia menikah menurut ajaran Islam usia akil balik umumnya terjadi antara usia 9 sampai 17 tahun 9 tahun udah nikah iya kan ini usia akil balik umumnya terjadi antara ini gua salah baca bener kan iya bener sih cuman ini dimana di Indonesia bukan setelah gua sih 17 tahun tapi menurut agama ya tapi kalau menurut di peraturan peraturan pemerintah itu mungkin 17 tahun 17 tahun 19 tahun jadi gua kalau gua ngeluruskan ya jadi kalau zaman dulu itu kan tidak mengikuti ah bener-bener mungkin kita bisa flashback ke nenek kita dulu menikah itu apalagi yang perempuan ya usia itu 15 tahun bisa-bisa 12 sampai 15-15 pokoknya di atas 10-12 tahun itu kenapa nenek-nenek sekarang muda ya iya anaknya banyak karena mereka nih menikah usia muda itu mungkin peraturannya mereka melihat dari situ iya tapi kan kalau zaman dulu belum ada Google mbak zaman nenek gua dulu nah Google kan tanya nama nenek gua iya iya masuk 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 jadi menikah itu kalau sudah si cowok itu balik kalau lama-lama kepala gua tengleng ya kayak gini kalau si cewek itu sudah balik juga cuman kalau cewek kan bisa kelihatan tuh misalnya sudah menstruasi gitu ya si cowok juga itu gitu kan sudah balik kalau cowok itu biasanya kalau orang Islam tuh mimpi ya katanya ya mimpi basah ya mimpi basah mimpi basah yunaninya gitu ya cuman kalau sekarang tuh kita lebih belajar lagi untuk menjadi bener-bener siap menjadi orang tua gitu kan baik itu berupa dari ilmunya pernikahan tuh seperti apa karena kan yang dibayangin itu esimasinya pasti kebahagiaan iya menikah bahagia padahal menikah tuh sama aja kayak menaiki laut apa kapal di lautan itu banyak yang ombaknya gitu ya seperti itu kan harus ada persiapan kayak mama dede ya kalau gua mau nanya ke Bang Wanda nih kalau Bang Wanda dulu nikahnya umur berapa Bang kalau gua kalau gua nikahnya gua umur 27 istri umur 25 tahun itu sudah termasuk mateng sih artinya kita pengalaman pengalaman berumah tangga itu kan bisa mempengaruhi gitu dari pengalaman kita hidup gimana 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 oh belum salah 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 ngomong ya juga ya enggak enggak maksud gua maksud gua bukan gini artinya kalau kalau nikah itu kan kita kan pasti eh apa ya jiwa 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 ya jiwa jiwa hati kita kan mateng kan kita tahu hati jiwa hati hati gua bayangin lu jiwa hati mateng itu direbus sama digoreng pernikahan itu adalah apa sih enggak kalau nikah Bang masa pernikahan enggak tahu enggak tahu kalau tapi gua menanya dong itu kan eh usianya ideal ya 25-27 gitu tapi menurut kesiapan lu pada saat itu udah benar-benar siap udah siap serius lahir batin siap ya nah itu mungkin lahir batin siap itu ya lahir batin siap karena kalau misalnya kita eh menuju proses nikah itu kan pastikan eh dua orang ini kan jadi apa ya jadi satu ya maksudnya yang tiap hari kita ketemu terus di kamar dimana ya pokoknya satu rumah lah ketemu di kamar hehehe di dapur nggak pernah ketemu di dapur ya ketemu tunggu ya kadang-kadang main di dapur oh main masak-masakan nah ya itu kan kita ketemu sama orang-orang eh sama dia itu terus itu kan pastikan bosen bukan bosen ada konflik-konflik batin kan oh kita kita aja kalau misalnya sama sama orang tua kita sama adik kita yang tiap hari ketemu kan justru kan ada marah-marahnya ada enggaknya nah itu gimana caranya kita sikap dewasa kita supaya kita bisa ngertiin satu sama lain bukan dengan dua nah mempersatu kan dua sikap kan beda kan sikap satu dengan sikap yang lain belum tentu gua sikap gua A belum tahu belum tentu dia mau gitu menerima gitu ya oke kita rehat sejenak nah nggak dulu sabar dulu gua mau nanya katanya tadi harus bener-bener matang bener-bener siap yang bener-bener matang dan siap itu menurut lu yang kayak mana dari segi finansial dari segi finansial finansial tuh gimana ya ya modal mahar sudah ada mahar itu penting tah mahar penting dong mahar penting tapi tapi tergantung nah kalau lu menurut lu lu mahar lu kalau misalnya kalau menurut lu lu mahar lu kalau misalnya kalau dijawab lu tadi kalau gua finansial penting karena kenapa ya finansial itu kan nggak harus kita banyak duit kan nggak harus kita kaya kan terus ya kita kita punya penghasilan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan hidup pasangan kita aja kita udah-udah termasuk bagus kan nah jangan sampai kita nikah-nikah-nikah sama anak orang nah kita nggak mampu menafkahin nah itu yang marahnya bukan nggak boleh bukan nggak boleh tapi itu sebagai tanggung jawab kita kan kita menikahin anak orang wajib wajib ya kalau wajib berarti nggak boleh di nggak boleh gini-gini kalau menurut gua sih kalau pandangan gua ya pandangan tau nggak bisa panggil itu nggak kepala kau apa gitu ya kalau kalau pandangan gua sih kalau untuk nih kalau untuk persoalan nikah itu kan kita kan bertanggung jawab bertanggung jawab secara keseluruhan dan hati ya semuanya bukan itu aja ya pokoknya semuanya ya bertanggung jawab kan nah dalam bertanggung jawab itu tentunya ada bertanggung jawab jawab secara kebutuhan nafkah lahir nafkah batin kan itu aja sih kita ini ya kan masuknya ke finansial juga ya iya dong nafkah itu ada dua ya berarti menurut gua kan wajib kan seperti itu kan wajib hukumnya wajib ya wajib punya penghasilan lah seenggaknya kan bukan-bukan yang kita harus kaya enggak kita harus punya duit harus punya rumah harus punya mobil enggak 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 bisa menafkahin enggak sih istri itu ya nah kalau menurut lu sendiri Ja kan gua belum nikah enggak enggak kalau lu menurut lu sendiri misalnya nih lu nanti nikah lu nanti nikah nih nah harusnya sebenarnya gua mau nikah kalau gua udah gimana iya nah sekarang umur lu berapa tahun Ja umur gua sekarang 22 22 nah lu di lu udah punya pasangan belum ah udah punya pasangan belum harus tadi bilangin dulu enggak ya udah seandainya nih pasangan lu ngajak nikah sekarang lu siap nggak di umur 22 tahun ya kalau gue saat itu belum siap ya gua bilang belum siap kalau kalo gue udah siap ya gue bilang siap lah tapi kan lo punya pekerjaan punya pekerjaan, punya penghasilan tapi balik lagi itu cukup engga yaa gitu kerja di kupas udah sebagai editor tv masa ga cukup gaji lo 2 digit 2 digit gila 20 perak gak sih cukup lah tapi lo mungkin faktor mental ya mental gimana pak? mental lo belum siap untuk ke jenjang pernikahan batinnya batin juga belum siap ya gue harus bener-bener melakukan persiapan yang bener-bener persiapan lo apa? kalo lo mau nikah? guean ya dulu gue berpikiran kayak gini gue sebelum nikah gue harus punya A, B, C, D, E gitu bang menurut lo sama Mbak Reni gimana itu? kalo pandangan gue kan gak wajib kan kalo untuk finansial kan wajibnya kita punya pekerjaan tetap untuk untuk menafkain untuk menafkain punya penghasilan lah untuk menafkain pasangan kita tapi kan itu kalo misalkan kita memang udah punya penghasilan ya kalo nanti gak cukup gimana? balik lagi gini loh kita kan punya hitung-hitungan nih kita bakal punya anak kita bakal begini begini-begini lo percaya gak kalo nikah itu adalah sumber rejeki? bunga pintu rejeki? orang banyak bilang kayak gitu bang nah kalo menurut gue sih pengalaman-pengalaman yang gue misalnya gue atau atau kawan-kawan ya yang udah nikah ya ya pasti pertama nikah itu memang berat ya? bukan berat sih maksudnya ya finansial atau penghasilannya memang aduh ragu-ragu gitu ini gak ya gue cukup gak ya tapi pas setelah dijalanin yaudah lama-lama mengalir begitu aja karena kalo misalnya kita bedanya kita bujang misalnya bujang atau kita nikah kita pasti punya langkah punya target punya visi oh kita 3 tahun ke depan kita harus punya ini nih 5 tahun ke depan kita harus punya rumah 3 tahun ke depan kita mulai nih nyicil nih barang segala macem lebih terprogram lah ya jadi mulai terprogram kalo menurut gue sih itu nah tapi kalo menurut gue kalo untuk nikah muda itu gue kayaknya apa ya kayaknya bakal apa ya gak siap ya gak siap secara mental nah itulah gak siap secara mental dan gak siap secara penghasilan sih karena rata-rata yang nikah muda itu kemungkinan ya cenderung cenderung ya masih masih kekanak-kanakan gitu ya belum siap mental ya belum siap mental masih pikirannya tuh cinta-cinta-cinta nafsu aja kan gitu aja sih hanya pemikiran sebentar gitu hanya pemikiran sebentar oke dan itu kan usia usia muda memang seperti itu sih dan kebanyakan sih yang sudah kita baca gitu banyak sekali kasus-kasus kalo orang nikah muda itu bahasanya tuh MBA kejadian duluan maksudnya dia pacaran gitu kan si cewek hamil oh maksudnya melakukan sesuatu yang belum waktunya gitu jadi mereka mau gak mau terpaksa menikah gitu kan tapi ada gak semua sih ada beberapa yang seperti itu tapi kan kembali lagi sih tergantung kesiapan mereka dan juga support sih support sistem dari mereka sendiri kalau keluarganya kalau kata gue men-support bisa mendukung mereka gitu ya mudah-mudahan lancar sih ya ada beberapa juga kejadian tapi kebanyakan juga cenderung gagal ya cenderung gagal cenderung kalau misalnya nikah ya bukan penilaian gue sih maksudnya apa ya berkaca pada pengalaman kawan-kawan iya ada kawan gue gitu ya yang yang dia SMA itu sebelum lulus sekolah pasangannya hamil gitu kan pasangannya hamil hamil sebelum nikah kan itu kan nah dia bingung kan mau menggugurin gak mau panik pokoknya panik segala macem dan dia dan dia ngomong ke orang tuanya masing-masing yaudah nikah lah ujung-ujungnya gagal dalam ya 2 tahun lah perjalanan perjalanan pernikahannya ya cerai juga karena memang ya karena memang gitu abis SMA apa sih yang kita kita pikirkan gitu loh karena emang dari mereka sendiri sebetulnya belum ada niat kesitu ya belum ada niat kesitu memang belum ada kesiapan karena kan keadaan terpaksa keadaan terpaksa karena dengan keadaan terpaksa itu ya mau gak mau ya harus nikah kan iya padahal pikiran kita ya mau main main game lah sebenarnya mereka itu gak mau kalau menurut gue tapi untuk menghindari omongan orang lain itu cari aman jadi kurang lebih ya kita ambil kesimpulan kalau menikah tuh harus siap layan batin ya intinya intinya kalau menurut gue sih kalau misalnya memang anak muda yang pacaran gitu ya misalnya anak-anak SMA atau mahasiswa eh apa atau yang kuliah ya pokoknya yang yang belum belum siap untuk menikah tapi masih pacaran ya itu ya hati-hati maksudnya lebih ini lah lebih matengin diri ya lebih jaga diri lah ya walaupun susah ya di jaman sekarang untuk jaga diri betul kalau pacaran kan pasti kan wah ngapain gitu ya tapi lo pernah kan pacaran bang aduh loh kan kita beribu nanya bang iya pernah wah pacaran tapi sebenernya solusi gue daripada mereka pacaran terus mereka membuat aneh-aneh ya lebih baik menikah sih solusi terbaik gitu iya karena solusi terbaik orang jatuh cinta ya menikah iya memang itu jalan-jalan ke sana pernah pernah pacaran cuman kan belum jodoh oh belum jodoh iya tapi kalau sekarang kalau misalnya ada pacar siap untuk nikah kan terkanteng gue liat dulu cocok gak sama gua tapi kan usia lo mateng katanya Maren ini gak mau pacaran usia lo kan 40 ke atas kan memperkenalan eh 50 kali oh 50 iya 50 ke atas gua saat ini jadi gua oh iya 50 mencari pasangan kurang lebih di atas 100 oh gila 100 apa 100 M asetnya karena di usia dewasa itu seperti Deddy Coburzo bilang mereka tuh bukan lagi mencari cinta tapi mencari hati nggak mereka mencari ini itu itu apa itu itu perempuan itu iya itu kan sebagai perempuan ya sebagai perempuan yang dewasa di usia di atas 30 tahun tuh mereka pasti mencari hati tau gak hati apa harta dan property wuuuuh masuk masuk ya masuk ya agak tender gue ya rata-rata emang kayak gitu emang kita mau kenapa mencari hati untuk mendapatkan cinta kenapa cincin dan permata wuuuuh kita harus mendapatkan setelah mendapatkan hati cinta supaya kita terurus apa itu terurus terurus terima uang terus menerus wuuuuh siap 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 jadi udah gak main lagi namanya ya sekarang ada cowok ganteng keren gak deketin gue maaf ya ngomong gak ada penghasilan gak ada kerja lu ngapain selama ini ya kan berarti untuk perempuan yang usia mateng belum menikah itu ya lebih mencari hati lebih mencari hati dibandingin cinta ya hati itu ya hati mencari hati untuk mendapatkan cinta supaya terurus oh iya iya berarti ini belakangan ya mbak belakangan belakangan iya sekarang ganteng keren kalo gak ada apa-apa buat apa tuh bang gua yang penting tuh hati dulu kita lihat nih hatinya oh ternyata hatinya bagus hakta dan propertinya banyak iya iya maksudnya banyak yang belum laku berarti ada kakek gue eh kakek gue tetangga gue kakek 70 tahun tuh lumayan tuh apa gak apa-apa boleh tuh dikenalin apa yang penting ngalir terus hahaha yang penting bisa terurus iya terima uang terus menerus mantap kalo gua gak bisa ngomong kakek gitu mbak kenapa ya kan gua laki eh lu bisa eh bisa lu kalo perempuan kalo perempuan yang banyak duit banyak karta misalnya nenek-nenek juga dong bisa dong harus dong kita ini laki-laki bang yang ditanamkan dalam hati itu adalah diri ini di dalam diri ini adalah harga diri gimana laki harga diri itu bagus tuh di zoom tuh harga diri masukin tiktok harga mati kata-kata nkri harga mati kayak bajunya nkri harga mati jadi gitu ya kalo misalnya hehehe betul 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 yaudah nih nanti dulu gue mau nanya nanti gue mau nanya tapi sekarang memang memang belum ada ya tapi kan harus melulu dengan finansial dong masa masa semua harus bermikirkan materi enggak sih kalo misalnya dia finansialnya banyak tapi dia punya istri tiga loh gimana coba ya tergantung wanitanya lah mau apa enggak ini kita kan ngomongin yang muda ya ambil muda kok apa nikah muda ya kok bisa mengalir mengalir dari mudaan menuju tua iya dia gak mungkin muda terus dan gak mungkin tua terus iya nah pertanyaan gue belum dijawab itu kalo misalnya gak kalo misalnya nih lelaki itu finansialnya banyak oke nah terus apa lu masih cinta kalo misalnya lu diianatin misalnya lu di poligami gua liat lagi gua liat lagi orangnya itu seperti apa ya kan kalo misal finansialnya gue yang pertama gue liat tuh finansialnya oke nih gue liat lagi agamanya bagus apa enggak kalau ternyata bukanya agama dulu kenapa agama dulu apa kalo gue pake logika coy orang rajin sholat jungkil balik ternyata dia pengangguran gak apa-apa jikir terus tiap hari gue mau kasih makan apa berarti dia tuh sholat 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 balik usahanya gak ada jikir 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 gak kerja apa-apa gak ada duit gak iya gak mungkin agama dia mengajarkan istiar usaha doa dan usaha doa aja kalo gak ada usaha itu samanya bohong usaha aja gak ada doa sombong iya kan artinya disitu kita finansial dulu baru agama dan baru apalagi buka tapi kalo menurut agama bang agama kenapa mana dulu kalo menurut gue ya gua sebagai apa nih gua sebagai apa ya lu sebagai lu lah gak gua lebih dulu agama gua kalo memilih perempuan agama dong karena gua yang finansial dong nah iya gua yang harus laki-laki yang harus bertanggung jawab dan wanita yang memilih dia dia liat dulu iya liat liat dulu dong pasti penghasilan dong nah kalo gua memandang kalo gua nikah sama perempuan ya harus agama dong dan itu yang ngajarin nanti anak-anak gua dan sekarang mungkin gua mewakili seluruh penonton se-dunia sini ya wanita-wanita se-dunia sini ya gua yakin nanti lu wakilin yang lain iya gua sebagai wanita nih gua yakin tuh wanita-wanita disana itu kalo dia seandainya nih datang ke rumah lo jalan kaki gak bawa apa-apa maapnya ini ya bukannya kita materialistis ya ternyata terus dia ahlaknya ditambah gak bagus tuh gimana kira-kira mau terima apa gak gitu cuman tergantung orang lagi tapi kebanyakan gua yakin ya maapnya ngomong jaman sekarang cewe cantik banget juga kalo namanya sama mungkin ya sama kakek-kakek yang banyak duitnya juga banyak yang mau tau sekarang banyak yang maapnya ngomong jadi simpanan jadi sekian-sekiannya petik tercukasi gitu tapi gua lebih kalo bisa ya gua gak kesitu sih oke oke sekarang Bang Wanda nih ngewakilin kita kaum kaum Adam gua sempat rapat sih sama dia cewe iya kan dia cewe iya kan dan lu ngerasa gak sih kalo seandainya lu sebagai cowok gitu kalo lu ternyata lu punya pekerjaan punya penghasilan lu ngerasa iya dong nutupin muka gua dong nah iya kan karena harga diri laki-laki adalah duit ya bukan duit usahanya iya kan iya kan biar diri laki-laki kan duit ya iya walaupun lu gak punya duit tapi lu usaha mepet emak iya 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 walaupun akhirnya gak dapet juga oke baiklah closing statement gak apa langsung aja apa closing statementnya nih oh iya kan closing apa bang oke closing kesimpulan dirobrolan kita yang gak paeda hari ini apa bang closingnya bang ya nikah udah gitu aja ya intinya kalo menurut gua sih ya kalo udah mateng udah siap ya nikah lah ngapain pacar-pacaran lama takutnya nanti ya MBA ya nanti ya aneh-aneh aneh-aneh terjadi sesuatu yang diinginkan astagfirullahaladzim oke langsung lu dari kalau sesuatu dulu apa kalau dari dia apa ya simple aja lah ya nikah cepat lah lu kan sabar lah kan gua mau jadi oh jadi pimpret dulu apa kata lu jadi pimpret dulu baru nikah pokoknya dari gua ya jangan nunggu kayak untuk ngehalalin anak anak orang ya udah lu secepetan kan lu udah kaya sabar kan masih hujan gak udah besok pagi ya apa abis disini kalau lu udah banyak duit belum libur kan lu udah banyak duit duit apa kan lu udah banyak duit duit apa ya ini kalah ya amin oh tapi perempuannya gak ada ya oh ya udah skip ya kalau itu masih usah untuk domongin udah langsung closing aja ya ya yang lu yang kata lu cintain kakek kakek itu apa tadi lu ngomong kok cintain kakek kakek itu ya tadi cintain kakek kakek cintain kakek kakek orang lain kodamnya itu itu lah kita close aja hahaha jadi intinya ya buat intinya tuh kalau masalah jodoh tuh balik lagi ya karena jodoh tuh sudah ditelepon tergantung usaha tergantung waktu juga jadi kalau jodohnya juga belum dateng mau dia siap seperti apa juga pasti bener iya kan mau lu jagain up segimana iya bener mau lu iket dia seapapapun kalau dia bukan jodoh lu pacaran lu udah pacaran bertahun-tahun udah pacaran bertahun-tahun udah pacaran bertahun-tahun udah sampe lunas yang penting sekarang gini udah sampe lunas yang buat masih pacaran lunas pinter-pinter jaga diri kalau gak kuat buruan nikah kalau misalnya masih belum itunya sabar dalam kesentirian insyaallah pasti jodoh akan dateng iya jadi demikian bincang-bincang untang-untang udah ya pagi dong gak kerasa udah dulu obrolannya semoga bermanfaat walaupun anfaedah 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 itu anfaedah tergantung segmen-segmen tertentu aja sih iya pokoknya ambil baiknya buang buruknya terus jumpa lagi nanti ketemu lagi di tema-tema berikutnya dan kita tayang tuh pasti di seminggu sekali ya untuk program ini ya sebenarnya seminggu sekali doain lancar dan buat temen-temen tonton terus karena temanya bakal suruh-suruh nah sumbernya juga wuhh keren-keren banget yang penting endorse ada dong yang penting ini masa endorse-nya ini apa ya ini kok minum tapi gak ada podcast kelas gila pokoknya thank you banget yang udah nonton terima kasih semuanya kita ketemu lagi di Ontangaco selanjutnya ya 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 ya